Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Seorang mahasiswa dinyatakan meninggal dunia selesai tersambar petir saat berkemah di wisata agro-agro Bukit Warwangi, desa Cibojong, kecamatan pada Rincang, Kewaten Serang pada Jumat 23 September. Untuk diketahui, mahasiswa tersebut bernama Ikhwanul Mu'minin, 19 tahun asal desa Pasirwaru, kecamatan Mancak, Kewaten Serang, melakukan kemah bersama temannya di Bukit Warwangi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jenetis kami dari Tribun Banten. Ada Desi Purnamasar yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Desi. Ya, baik. Terima kasih rekan Firda dan juga selamat siang Tribuners. Sebelumnya memang telah diinformasikan bahwa satu orang dinyatakan meninggal dunia. Kejadian tersebut terjadi di wisata agro Bukit Warwangi, desa Cibojong, kecamatan pada Rincang, Kewaten Serang. Satu orang tersebut yakni seorang mahasiswa asal desa Pasirwaru, kecamatan Mancak, Kewaten Serang, dinyatakan meninggal dunia juga tersambar petir pada Jumat 23 September 2022 kemarin. Menurut informasi dari Kepala BPBD Kabupaten Serang, Nana Sukmana, ia membenarkan peristiwa tersebut dan ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan pada saat kejadian tersebut memang di lokasi wisata agro Bukit Warwangi tersebut sedang terjadinya hujan lebat. Dan pada saat peristiwa tersebut terjadi, posisi korban dan juga rekannya ini sedang berada di dalam tenda. Dan pada saat kejadian, kedua korban ini memang tidak berpindah tempat atau pergi ke tempat lainnya, namun tetap berada di dalam tenda sehingga keduanya tersambar petir. Dan juga memang nampak tenda yang digunakan oleh kedua korban ini tampak robek begitu. Dan satu orang memang dinyatakan meninggal dunia, sementara satu rekannya kini dilarikan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu untuk korban meninggal dunia telah dibawa oleh tim Inafis, guna dilakukan penjemputan oleh pihak keluarga. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Desi Purnama Sari dari Tribun Bantan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!